Pekan Olahraga dan Seni Persatuan Guru Republik Indonesia yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun PGRI yang ke-71, digelar di lapangan Den Arhanut Rudal, Jalan MT Haryono, Gunung Lai, Kamis 13 Oktober kemarin. Kegiatan ini berlangsung meriah dengan diikuti ratusan guru di Kota Bontang. Semara kegiatan makin terasa, tatkala ratusan siswa dari berbagai sekolah di Kota Bontang ikut memeriakan acara dengan menampilkan tarian kolosal. Wali Kota Bontang Neni Murneni yang turut hadir dalam momentum berharga bagi organisasi para pahlawan tanda jasa ini menyampaikan, di dalam membangun sebuah peradaban, peran guru sangatlah luar biasa. Waktu bom di Hiroshima dan Nagasaki, menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima, maka Kaisar Hirohito pada batu itu hanya menanyakan berapa jumlah guru yang hidup. Dia tidak menanyakan yang lain. Dia tanyakan berapa jumlah guru yang hidup. Kenapa? Karena Jepang pada waktu itu Kaisarnya memahami, menyadari bahwa tidak mungkin membangun negaranya tanpa guru. Oleh karena itu, di dalam membangun sebuah peradaban, peran strategi guru itu sangat luar biasa. Wali Kota Neni Murneni berharap para guru bisa memberi perubahan, menjadi agen perubahan dan meningkatkan kemampuannya dan kredibilitasnya. Karena menurutnya guru yang berokalitas adalah guru yang mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak bangsa yang berkualitas. Guru-guru itu harus belajar. You must learn. If you don't learn, you don't change. If you don't change, you will die. Inilah mengapa guru itu harus menjadi agen perubahan. Harus senantiasa meningkatkan kemampuannya, kapabilitasnya. Jadi tidak mungkin anak berprestasi kalau gurunya tidak berkualitas. Usai sambutan, Neni didampingi Darsuki dan beberapa pejabat lainnya melepas balon ke udara sebagai tanda telah dibukanya for seni. Demikian, Expo Scalty melaporkan. Terima kasih telah menonton!